Ganda Putri Indonesia Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti mengatakan Friends Open 2024 titik balik mereka setelah jeda cukup lama karena cedera betis kanan yang diderita Apri sejak akhir tahun lalu. Memang tidak mudah kembali ke performa terbaik setelah absen panjang, terutama membalikkan hawa pertandingannya. Tapi disini kami sudah mulai menemukan irama permainan kami, kata Fadia dalam keterangan singkat PPP BSI pada Jumat. Apri, Fadia baru saja menelan kekalahan dari wakil China, Liu Wenmei Liu Suansuan, dalam babak 16 besar Friends Open 2024. Mereka kalah rubber 12-21, 21-15, 14-21 dalam tempo 64 menit pada laga yang digelar di Adidas Arena tersebut. Menurut Apri, salah satu hal penting yang mereka evaluasi dari penampilan mereka pada babak kedua ini adalah konsistensi. Pada game pertama, ganda putri peringkat sembilan dunia itu terbawa pola permainan lawan. Namun, pada game kedua, Apri, Fadia mengubah strategi dan berhasil merebut game ini. Sayangnya di game ketiga kami kurang konsisten dengan hal yang kami lakukan di game kedua, malah balik lagi seperti di game pertama. Kami sudah tahu, tapi kurang siap antisipasinya. Itu kesalahan kami hari ini, kata Apri. Meski demikian, juara Hilo Open 2023 itu mengaku lega karena bisa berjuang maksimal setelah jeda turnamen selama beberapa pekan. Secara hasil memang belum mendapatkan yang terbaik, tapi saya senang karena saya bisa melepaskan trauma cedera yang kemarin-kemarin, kata Apri. Saya bersyukur dalam dua pertandingan ini hawa pertandingan sudah mulai kembali dan keberanian saya bisa muncul, kata Perai Medali Emas Olimpiade 2020 Tokyo itu. Fadia sendiri berharap keduanya bisa segera bangkit dan bersiap menghadapi kejuaraan penting lainnya pekan depan, All England Open 2024. Semoga di All England minggu depan sudah lebih siap, kata Fadia. Terima kasih telah menonton!